Hai teman-teman dan mau sedulur saat seluruh hadirin perayaan hut kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia di Istana Negara pada tanggal 17 Agustus 2023 bergembiraria bergoyang dan berjoget eh ternyata ada yang mempermasalahkan lagu rungkat yang dinyanyikan oleh Putri Ariyani sebetulnya apa yang dimasalahkan sih apakah liriknya atau kata-katanya jenrenya goyangnya penyanyinya tempatnya atau momennya yang dipermasalahkan oleh Roy Suryo yang pertama adalah momennya lagu rungkat tersebut menurut dia merusak kehidmatan peringatan hut RI di Istana terutama jenis musik dangdut dan goyangnya tapi menurut saya tidak ada masalah karena rangkaian upacara detik-detik proklamasi sudah selesai semua berjalan dengan khidmat dan lengkap setelah itu baru masuk dalam atas hiburan yang meriah dan gembira musik dangdut sangat digemari oleh mayoritas masyarakat Indonesia dan lagu rungkat sangat populer ketika dikumandangkan lagu rungkat secara spontan para hadirin berdiri sebagian turun ke lapangan dan berjoget sebagai ekspresi kegembiraannya kemudian yang dimasalahkan lagi adalah kata-kata goblok dalam lagu tersebut faktanya saat Putri Aryani menyanyikan lagu rungkat kata goblok tidak diucapkan atau diganti dengan kata lain jadi kritik untuk poin ini gugur alias tidak bisa diterima ada baiknya Rai Suryo mendengarkan dengan saksama nyanyian Putri Aryani tersebut sebelum mempermasalahkannya malu ah terlihat tingkat kualitas intelektualitasnya yang tidak berdasar disambang itu buat Roy Suryo yang katanya orang Jawa dan pakai gelar priari Jawa sebaiknya perlu banyak belajar tata bahasa dan budaya Jawa lagi rungkat itu terjemahannya bukan jebol bukan bubrah atau ambiar tetapi rungkat itu artinya rubuh ambruk atau roboh nah akibat dari rungkat itu kemudian bisa ambiar rusak atau berantakan meskipun tema lagu tersebut menceritakan perasaan sakit hati karena masalah mencintai tetapi tidak dikemas dalam genre lagu melo yang sedih melainkan dikemas dalam genre lagu dangdut yang gembira dalam budaya Jawa banyak fenomena masyarakat baik yang suka maupun ruka diangkat menjadi lagu gembira sebagai ungkapan budaya Jawa yang terima yang pantun tetap bersyukur apapun yang terjadi menjalani hidup dengan gembira dan ada nasihat agar berpikir lebih mendalam saat mencintai seseorang jangan hanya karena parasnya saja jadi dalam kasus ini yang tidak bener dan tidak bener ya Roy Suryo sendiri menurut saya peringatan hud proklamasi kemerdekaan RI di istana negara era pemerintahan presiden Jokowi lain daripada era presiden-presiden sebelumnya bukan hanya upacara seremonial saja tetapi kaya dengan sentuhan seni budaya dari seluruh suku bangsa yang ada di Indonesia mulai dari pakaian tradisional yang dikenakan presiden para menteri dan para tamu undangan juga pertunjukan tarian-tarian dan lagu-lagu yang dinyanyikannya dengan demikian acara tersebut tidak menjemukan melainkan sangat indah untuk dinikmati tetap pusuk tetapi menyenangkan dan mengembirakan bagi semuanya baik yang hadir secara langsung di istana maupun yang menyaksikannya melalui televisi atau device lainnya pesan saya sebaiknya format yang sudah bagus seperti ini tetap dipertahankan dan dikembangkan agar kekayaan budaya Indonesia dan talenta-talenta muda yang ada dapat ditampilkan di istana negara perayaan hud RI yang diselenggarakan di daerah-daerah juga dapat mencontoh format di istana negara sehingga kemeriahan dan kegembiraannya dapat menyebar ke seluruh pelosok Indonesia ayo terus melaju demi Indonesia maju selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati